Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kenapa? Karena wali Songo itu habaib. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyai yang datang dari Arab ke Indonesia, si dudung masih nyembah pohon. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah, Allah. Ini adalah tahdhiman ahbab. Engkau, Wahid Muhammad, tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Yang saya sampaikan, kalau enggak ada wali Songo yang merupakan habaib, ente enggak bakal kenal Islam. Habib itu siapa Habib itu? Habib itu dimaknal fa'il wal maf'ul sekaligus. Itu orang yang menyintai dan dicintai. Habib itu suatu gelar kehormatan menurut tradisinya. Itu bersingkat-tingkat itu. Seseorang dalam kehormatan. Salah satu tingkatnya adalah Habib. Kiai Profesor Qureshiyah itu. Dia sebetulnya habib itu. Tapi beliau enggak mau. Karena dia masih belum bisa menjadi orang yang dicintai orang. Baru bisa menyintai orang. Beliau mau dipanggil Habib hanya oleh cucunya. Cucunya memanggil Habib. Ada tambahan yang Habib. Kita enggak usah panggil Habib. Pohon wajah seperti mesin. Kalau Abib sih, kalau Abib pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu. Tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor. Saya doktor. Karena di dalam tubuh kami mengalir dalam Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir dalam Rasulullah. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib. Ini wajar jadi profesor. Sahabat Al-Bakar Habib. Maksudnya beliau juga dicintai oleh orang banyak. Yang timbal balik itu macam nak anggel. Anggel. Biasanya orang seneng. Seneng tak orang disenengikin. Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Kalau para ulama itu berkata, Karena garis keturunan itu zat. Tidak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Kiai pun saya tidak mau dikelakian. Kiai itu orang yang alam ilmunya, Yang akhlaknya baik. Saya ilmu saya belum dikelakian. Akhlak saya belum sesuai dengan apa yang diajarkan Adab. Jadi tidak usah panggil saya. Habib, tidak usah panggil saya. Biar saya berjuang dulu. Mudah-mudahan setelah saya meninggal orang dia tahu itu itu Habib. Tapi sekarang tidak. Ahli al-Bait Mustafa, keluarga, anak, cucu, Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah ingin menghendaki, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri karyan, wahai Ahlul Bait. Dan bersucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Cuma tahu itu, nggak tahu. Apa, asbabun nusul ayatnya. Nggak tahu ini kosidanya. Ini kan kosida. Kosidanya karangan sapa. Baca kitab belepotan kok. Jadi kalau Habib, Itu orang yang menintai, Dan orang yang dicintai. Kalau anda hanya bisa, Dicintai saja, Tapi tidak bisa menintai. Jangan kemuletih dengan judang Habib. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, Menurut ulama, bukan menurut anak. Adalah, para haba, Lau'adilusye, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya, Dan lebih utama darinya. Hanya memang ada beberapa istilah, Ahlal Bait. Tetapi kita tidak ingin menjadikan, Garis keturunan ini, Sebagai suatu keistimewaan, Yang melebihi kewajaran. Kalau engkau mengakui Muhammad kakek itu, Kenapa engkau bisa berani menjadi saksi, Yang memberi saksi, Yang ingin mengejarakan anak, Sebagai cucu, kakek, Yang ingkud bilang, Mengaku sebagai umat, Mami Muhammad, Tetapi karena dia keistimewaan, Setiap keistimewaan, Punya konsekuensi, Punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, Maka, Garis keturunan yang dimilikinya, Tidak akan ada artinya. Pengsianat bangsa, Pengsianat negara, Pengsianat rakyat, Kamu Jokowi, Kamu kalau ketemu Jokowi, Kalau ketemu Jokowi, Kamu buka celananya itu, Jangan-jangan hate Jokowi. Nabi Nuh, Punya anak, Garis keturunannya ada, Tapi Allah bernyatakan, Innahu amalun al-Rusaleh, Dia punya pekerjaan, Tidak diakui dia oleh Tuhan, Sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, Wahi Nuh, Saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, Wahi Tuhan, Anakku dari keluarga aku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya, Dari sini kemudian, Garis keturunan ini terpelihara, Yang mestinya, Ikut terpelihara, Sifat-sifat baik. Para ustaz, Para habaib, Tolong, Hadirkan lagi, Akhlaknya Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam. Kasih sayangnya Rasulullah, Kepada sesama, Da'bahnya Rasulullah yang mengajak, Tolong, Itu dihadirkan. Kamu berjanji, Dulu sebelum jadi, Saya berjanji, Memakmurkan rakyat, Mesejahterakan rakyat. Saya janji, Memakmurkan, Mesejahterakan rakyat. Setelah jadi, Rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya banyak, Kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Makmur bukan rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, Yang makmur perusahaan-perusahaan asing, Yang makmur orang kafir, Yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang. Tidak dengan perasan. Tolong dihadirkan untuk kasih sayang. Mereka ini betul-betul rindu. Rindu kepada ahlaknya Rasulullah. Rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah. Tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat Melalui ahlak tidak mengenal kekerasan. Tidak mengenal makian. Boleh berbangga. Boleh merasa bersyukur. Mempunyai garis keturunan kepada Nabi. Tapi jangan tonjolkan itu. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente. Fafat kadabta maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak. Terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yang ini. Jangan tonjolkan itu. Tonjolkanlah akhlakmu. Tonjolkanlah kebaikanmu. Tonjolkanlah keramata mahanmu. Kalau bertengkar. Maki ini. Maki itu. Nuduh ini. Nuduh itu. Itu sebenarnya. Bukannya tidak menggambarkan ajaran. Leluhur ajaran ini. Itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Ini nih. Kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Ini. Kiai-kiai yang berdiri depan pintu suddah. Berdiri depan pintu penguasa. Kamu kera-kera bersorban. Kamu Ustadz Jahannam. Kamu kiai bangsat. Tata Allah SWT. Tolong. Tampilkan itu dalam perilaku. Agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa menirunya. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi. Ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diputus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik. Kalau akhlaknya maki-maki orang. Dia tidak melaksanakan fungsinya. Sebagai ini. Nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Kadang-kadang dia kasih kelonggaran buat PKI. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng saat itu ini. PKI. PKI. Habib Abdullah Haddad berkata. Jangan memakai pakaian kebesaran Habib. Kalau akhlakmu tidak mencerminkan. Tidak mencerminkan itu. Karena itu berdampak negatif buruk. Terus kalau Habib cinta. Kenapa Habib gebukin dua orang. Itu dua orang anak kecil di Aniaya. Yang saya pukulin nih Habib palsu. Yang nih peratusan juta. Udah punya anak. Terus saya pukulin depan orang tuanya lagi. Tapi tetap orang-orang yang gak suka. Bukan nih ayahin anak. Bukan nih anak. Tidak paham Al-Quranul Karim. Terus inti ngaku-ngaku Habib. Hei. Nama asli inti siapa? Al-Taf. Ngaku apa? Al-Tos. Ngaku ala? Al-Tos. Al-Tos. Inti siapa namanya? Abdul Jabbar. Waktu di Bali ngaku-ngaku? Habib Banu Bahar. Ngaku sebagai? Habib Banu Bahar. Habib Banu Bahar bin Zemid. Agar orang-orang yang awam. Yang tidak paham Al-Quranul Karim. Kurang paham dengan pribadi Rasulullah SAW. Bisa menimak anda sekalian. Yang ngerti Al-Quran. Yang ngerti sirah Rasulullah SAW. Tolong tampilkan itu. Bukan hanya dalam ucapan saja. Tapi dalam perilaku. Saya lebih memilih. Busuk dalam penjara. Daripada harus minta maaf. Tapi di sisi lain. Keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib. Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu artinya Habib. Dia mencintai. Sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai. Tidak mau mencintai. Ya bukan Habib. Itu dong. Lebih banyak orang Medan cinta. Habibnya? Siap korbankan nyawa demi Habib. Siap korbankan darah demi Habib. Siap korbankan nyawa demi Habib. Allah wakbar. Fungsinya adalah teradang. Fungsinya adalah menyelesaikan problem. Bukan menjadi sebab dari problem. Hei pejabat. Hei aparat. Kami para habaib. Kami bukan pecundang. Kami bukan pedagut. Kami tidak akan berbondur. Walaupun satu langkah. Itulah sebabnya orang. Orang. Menamai mereka Habib. Jangan membagakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama. Ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata. Kakek saya begini. Ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata. Ini saya yang melakukan itu. Kalau engkau mengakui Muhammad kakek itu. Kenapa engkau bisa berani menjadi saksi. Yang menerapkan. Menjadi saksi. Yang ingin memendarakan anak. Seperti cucu. Kakek. Yang ingin dirilang. Mengaku seperti umat Nabi Muhammad. Dan cinta itu tercermin. Dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur. Menegur dengan tegur siapa yang baik. Tidak mati. Tidak menyerang. Dan sebagainya. Itulah yang digambarkan. Para khabai peneluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys. Itulah bedanya antara Profesor Kulai Sihab. Dengan Bahar bin Smith. Seperti yang kita tahu guys. Bahwa Profesor Kulai Sihab. Sampai saat ini. Tidak mau dipanggil. Dengan sebutan Habib guys. Padahal saya pikir. Beliau sangat layak. Untuk menyandang. Gelar Habib. Kenapa? Ya. Karena. Selain beliau merupakan. Keturunan Nabi. Beliau juga seorang ulama. Terkemuka. Sekaligus. Ahli Tafsir guys. Siapa yang tidak tahu beliau. Siapa yang tidak tahu. Kealiman beliau. Saya yakin. Sebagian besar masyarakat Indonesia. Sepakat bahwa Profesor Kulai Sihab adalah orang yang memiliki ilmu agama yang tidak diragukan lagi. Ahlak dan tutur katanya sangat menyujukan guys. Bahkan sampai saat ini. Saya tidak pernah tahu beliau memprovokasi apalagi mencacimaki orang lain pada saat beliau berdakwah. Oleh karenanya guys. Sekali lagi. Sebenarnya gelar Habib sangat layak dan pantas untuk disematkan kepada Profesor Kulai Sihab. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa Profesor Kulai Sihab tidak mau dipanggil dengan sebutan Habib. Alasannya karena beliau masih merasa belum memiliki ahlak seperti yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau merasa masih belum pantas untuk dipanggil Habib. Sementara di luar sana guys banyak orang yang selalu ingin dipanggil dan bahkan selalu menonjolkan gelar Habibnya. Padahal ilmu, perilaku, dan ahlaknya jauh dari yang telah dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan inilah menurut saya guys orang-orang yang tidak tahu diri dan sekaligus tidak tahu malu. Oke sekian video kali ini dan terima kasih.